Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, ada ijazah wirid dan doa yang diijasahkan oleh Kiai Tuh Bagus Muhammad Falak dari Bogor, Jawa Barat Yang ini juga diberikan kepada murid-murid dan masyarakat yang memintanya Yang beliau memaknai bahwa doa dan wirid adalah inti kekuatan Senjata pamungkas dari setiap mu'min yang kekuatannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Jadi kalau doa atau wirid dilantunkan oleh seorang hamba Maka doa dan wirid tersebut naik ke arsh Sebagai cahaya dan disaksikan oleh para malaikat Cahaya dari doa atau wirid ini akan tetap bersinar di langitnya Yaitu langitnya Allah yang luas dan tak terbatas Hingga pembaca doa dan wirid ini menghadap kehadirat Allah SWT Doa dan wirid Kiai Tuh Bagus Muhammad Falak Saya ulangi Doa dan wirid Kiai Tuh Bagus Muhammad Falak banyak tersebar di dalam maupun luar negeri Berikut beberapa nasihat, ajaran, amalan, doa dan wirid beliau yang utama Yang pertama Jaga dan laksanakan sholat wajib dengan sungguh-sungguh seperti halnya menjaga Dan melaksanakan rukun Islam lainnya yaitu puasa, zakat dan haji Sholat wajib Dua, wiridan membaca Al-Quran meskipun hanya satu makrok setiap hari Ketiga, biasakan baca istighfar, tahlil dan sholawat setiap hari minimal 100 kali Istighfar 100 kali, tahlil 100 kali, sholawat 100 kali minimal selama setiap hari Empat, biasakan menjaga wudhu, bukan hanya ketika sholat, namun seyukyanya juga setiap saat Agar badan senantiasa suci, sehingga hati, pikiran dan iktikatnya terjaga Lima, jangan meninggalkan membaca surat Al-Fatihah dalam setiap wirid Enam, perhatikan persyaratan berdoa dengan sungguh-sungguh antara lain Menjauhi sikap dan perilaku tercelah, serta menjaga makanan, minuman dan pakaian dari hal-hal yang diharamkan agama Ikhlas hanya karena Allah sebagai etika utama terkabulkannya doa Mendahulukan amalan sholat, karena amalan sholat adalah wasiat, tercepat dikabulkannya suatu doa Memiliki wudhu, karena badan harus dalam keadaan suci Menghadap kiblat, karena kiblat adalah arah kemana seluruh hamba Allah yang berdoa dan para mukor robin menghadap Menengadahkan tangan ke atas dengan penuh harap Sambil berbaik sangka kepada Allah SWT Mengusap wajah dengan dua tangan setelah berdoa Memohon dengan nama Allah, yaitu Asma'ul Husna Mulai doa untuk diri sendiri, kedua orang tua, keluarga dan umat Islam secara keseluruhan Duduk merengkuk, merendah khusyuk dan merasa hina dihadapan Allah SWT Memohon dengan kuat dan sungguh-sungguh Menghadirkan hati dan membaguskan harapan Mengulang-ulang doa dengan memelas kepada Allah SWT Jangan berdoa dalam keadaan atau mengakibatkan putusnya silaturrahim Mintakan kepada Allah segala kebutuhan yang diminta dibarengi getar-getar hati yang tulus Diamini, karena amin adalah daya kekuatan yang mendukung terkabulnya doa Yakin diterimanya doa Dan jangan sekali-kali mengucapkan saya telah berdoa namun tidak dikabulkan Karena semua doa yang diikuti dengan ketentuan di atas akan dikabulkan olehnya insyaallah Namun bentuk dan waktunya akan diterima sebagai hal yang terbaik menurut Allah bukan menurut manusia Jangan lupa dalam berdoa juga memohonkan ampun kepada Allah untuk para pemberi ijazah Amalan istighosah doa dan pikir Maka ini tadi beberapa tata cara, metode Ada amalan, doa dan wirid yang beliau ijazahkan kepada para santri dan masyarakat Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh